Ibu-ibu tidak usah kecemas, kecil ini buat Allah kasih ke kebun, kecil buat Allah kasih kita ini apa yang kita mau, caranya apa, minta kepada Allah, caranya, sholat perbaiki dalam sholat duha. Perbaiki sholat, bu, bu kamu takabur, ini rumus hidup saya dalam sholat duha, sholat duha mengangkat derajat saya bu, saya ingat waktu masih isimah saya bu, kalau bunyi bel, orang pada lari ke kantin, saya kemu sholat dulu. Sholat, sholat duha, dua rakaat paling lima menit, saya berdoa dua menit, tujuh menit saja, istirahat tiga puluh menit, masih ada waktuku dua puluh tiga menit setelah saya sholat. Setelah saya sholat saya berdoa, ya Allah saya terima nasibku miskin, saya terima nasib bapakku miskin, tapi jangan pula engkau miskinkan ahlak dan ilmuku. Jadikan diri hamba sebagai pusat ilmu pengetahuan, ya Allah, tidak ada yang mustahil bagimu, ya Allah, jadikan diri hamba sebagai pusat ilmu pengetahuan. Berikan saya kecerdasan, kemudahan dalam pemahaman. Selesai, tiga tujuh menit, sudah itu, baru saya ke kantin, kalau ada uang, kalau tidak ada uang, cari anak orang kaya, dongok. Setiap keluar rumah, perhatikan pakaian tak. Alhamdulillah sekarang ini saya senang betul lihat perempuan di Indonesia. Kalau sepuluh perempuan yang kumpul, untung kalau ada satu tidak pakai jilbab. Rata-rata ibu-ibu sekarang pakai jilbab ini. Alhamdulillah, kriteria pertama pakaian menutup aurat sudah terpenuhi. Kriteria yang kedua yang mulai kita longgar, apa itu? Tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Jadi bikin baju itu, bu, empat syaratnya. Jadi kalau mau bikin baju ini syaratnya. Satu, nutup aurat. Dua, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Tiga, pantas. Empat, indah. Indah, nomor empat. Banyak orang bikin pakaian, indahnya dulu. Nomor satu, nutup auratnya. Nomor sembilan belas, airnya apa? Indah dilihat, tapi tidak memenuhi syarat. Tutup aurat. Alhamdulillah ibu pakai tutup aurat. Yang kedua, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Nah, ini yang banyak dilanggar. Sempit-sempit. Ada ibu-ibu pakai jilbab, tapi sempit. Sempit bajunya, sempit celananya, sempit rohnya. Akhirnya karena sempit rohnya, susah jalan. Begini je jalan. Nah, buruan jinggilah. Coba bedek, kalau longgar, langsung ditarik saja. Coba, kip. Nah, ibu-ibu. Kalau kurus-kurus, nak sempit, masih baik je dilihat. Tapi kalau gemuk, deh. Sudah gemuk. Sempit bajunya. Kentara lekuk-lekuknya. Seperti kulihat ibu rasa. Lihat kita ibu rasa, ibu dik. Sudah ini dibuka talinya, masih ada. Lihat itu, ibu-ibu. Begitu ini model, tak ibu kalau batal laki baru pakai sempit-sempit. Nah, kira barangkali enak dilihat. Ih, jengkilku mau ku rasa tendang, nih. Ada itu ibu-ibu. Kalau pakaian kita, belum tentu dari samping bagus. Dari depan barangkali baik. Begitu kita dari samping, deh. Kayak bebek kesurupan. Maka, ibu-ibu, syarat pakaian yang kedua. Jangan mempertontonkan lekuk tubuh. Ini yang banyak perempuan langgar. Terutama ketika dia olahraga. Olahraga itu baik memelihara kesehatan itu anjuran agama. Tapi jangan sampai kita senam, pakai baju sempit. Ibu-ibu di depan, bapak-bapak di belakang. Bayangkan, maki. Ibu-ibu begini. Bapak-bapak di belakang begini. Beg. Jelek dari itu dilihat. Baru baju listatlim, bedek. Nggak boleh. Silahkan olahraga. Tapi jangan campur laki-laki perempuan. Apalagi kalau pakaian tak sempit. Pak, saya dibayangkan. Apa itu nak pikir bapak kalau begini? Dik, mulai besok pakaian kita yang longgar-longgar. Jangan sempit. Yang ketiga syarat pakaian, pantas. Orang bugis bilang sitina aja. Kalau saya seorang anggota industri pejabat, pantas tidak saya pakaian begini. Kalau suamiku anggota DPR, pantas tidak saya begini. Kalau saya anggota DPR, pantas tidak begini. Kalau saya majelis talim, pantas tidak bajuku begini. Kalau saya sudah haja, pantas tidak saya berpakaian begini. Tanya kepantasannya. Juga kita laki-laki. Jangan suami istri tadi suruh pakai jilbab. Anak tadi suruh pakai jilbab. Kita keluar rumah main badminton. Main basket. Main apa. Kelihatan paha. Dosa juga itu laki-laki kalau keluar rumah kelihatan paha. Bila mahasiswa aku, tidak ada yang nafsu lihat paha aku, Ustaz. Ih, siapa bilang. Siapa tahu ada janda-janda tua. Sudah lama keadaan kasihan, tidak pernah lihat paha. Namanya dia milok-milok. Tidak boleh. Auratnya laki-laki. Pusat sampai. Tidak boleh kelihatan. Kita suruh anak istri tak pakai jilbab. Kita keluar rumah pergi main bulu tangkis, pergi jogging. Kelihatan paha. Dosa juga itu bagi laki-laki. Dan yang keempat, syarat pakaian indah. Alhamdulillah, Allah tidak melupakan keindahan dalam berpakaian. Dengan catatan, dia urutan terakhir. Pakaian yang pertama, harus nutup aurat. Yang kedua, tidak mempertontonkan lekut-lekut tubuh. Yang ketiga, pantas. Dan yang keempat, indah. Alhamdulillah. Inilah oleh-oleh yang kedua. Selalu berpakaian yang islami. Coba kita juga bapak-bapak. Ibu, mau kik supaya suami tak tidak jalan salah? Mau kik? Suami tak kembali ke jalan yang lurus. Mau, Ibu? Mau. Caranya, suruh keluar rumah selalu pakai gamis. Coba makin. Pakai gamis, pakai songko. Insya Allah tidak macam-macam itu. Coba saya kemana-mana saya pakai begini. Tidak mungkin saya jalan salah. Kenapa, Ibu? Ustaz, kak. Ada haji. Insya Allah tidak macam-macam. Kalau saya jalan begini, tidak mungkin saya pimpin membilyar. Ih, Ustaz, kak jili-jili. Maka, Ibu, kalau mau pergi suami tak keluar, Pak, pakai songko tak? Mana gamis tak? Ada yang bilang di Makassar majelis tak lain. Dia bilang, Ih, selalu aku suruh pakai gamis, Ustaz. Cuma kalau di mobil tak ganti. Ini juga bapak-bapak ya. Sudah diajarkan jalan ke sorga, malah dia pilih jalan yang ke neraka. Yang kedua, oleh-oleh kita, selalu berpakaian yang islami. Yang ketiga sekarang, oleh-oleh kita, setiap saat, mau keluar rumah, doa dan tawakkal. Bagaimana itu doa dan tawakkal, Ustaz? Dudukki dulu. Coba bayangkan, Ibu. Ada mi wuduknya. Dia tutup auratnya. Sebelum keluar rumah, dia duduk dulu. Duduk-duduk di kursi. Lalu berdoa kepada Allah. Doanya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya serahkan segalanya kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Saya berserah diri. Tidak ada daya dan kekuatan, kecuali datangnya dari Allah SWT. Ternyata di jalan, nak hadangki perampu. Pak Jamret. Nak tarik. Kita punya tas. Kita tarik juga. Pakku tarik. Nak tinjukki, tundukki. Begitu ditunduk, ditunjuk juga. Kenapa nak jatuh? Nak kumpulan-pulanji. Ternyata usut punya usut, bisulnya nak kena. Allah yang gerakan, nak kena bundana. Coba, kita hafal gini doa. Hafal. Kalau tidak hafal, berarti tidak pernah kisah bayang. Bukankah itu ada doa titah itu. Nah, ini yang disebut, mafas sandri. Berserah diri. Ibn assolati, wanusuki, wa mahyaya, wa mahmati, lillahi rabbil alamin. Bismillah, tawakkaltu alallahi, la hawla wa la quta illa billah. Keluar. InsyaAllah, tiba-tiba di jalan, tak berat, mati. Bapak mati sahid. Eh, kenapa mati sahid? Satu, dia sudah ada wuduknya. Dua, dia tutup auratnya. Tiga, dia sudah berdoa. Matiku, hidupku, semuanya serahkan kepada Allah. MasyaAllah. Maka baca ini, setiap mau keluar rumah. Cuma sekarang, mau derin salah-salah, maki. Mau keluar rumah, bukan ini doa yang kita baca. Mau keluar rumah, apa nak bilang? Goodbye, Daddy. Eh, Dede. Padahal biar di rumahnya, nak panggil suaminya Ambo. Dede. Wih, Dede. Mau derin salah-salah. Ini pengaruhnya, peleng India. Bila mamaku ada, gunanya itu peleng India, nak. Maka, kita tidak ada di negara, maku relo, maku gosip. Monro manan, di bulan, menonton. Loh, bagus juga. Cuma yang jadi masalah, ada ibu-ibu, nonton peleng India, nak bayangkan suaminya, sahrulkan. Tinggi sekali, cita-cita. Yang keempat, kita ulan dulu, nanti kita lupa lagi. Apa yang pertama? Yang kedua? Berpakaian islami. Yang ketiga? Doa dan tawakal. Yang keempat, tiada hari tanpa sholat duha. Coba kita amalkan ini, ibu. Ibu-ibu, siapa punya dunia? Siapa? Allah. Bupati, paling berkuasa di luuk timur, itu pun lima tahun. Kalau terpilih lagi sepuluh tahun, paling lama itu. Tapi siapa yang punya dunia ini? Allah. Artinya, kalau mau punya dunia dengan baik, dekati yang punya dunia. Siapa yang punya dunia? Allah. Gimana caranya supaya nakasih ke dunia? Ada fasilitas namanya sholat duha. Mulai ini besok. Kapan waktunya, Ustaz? Sholat duha kira-kira jam 7 sampai setengah 12. Bagaimana caranya, Ustaz? Sama sholat sunnah yang lain. Sama sholat taraweh. Sama caranya sholat tahajud. Sama caranya sholat hajat. Sama caranya sholat taubat. Cuma beda niat. Kalau duha, niatnya duha. Kalau tahajud, niatnya tahajud. Kalau duha, niat duha. Kalau hajat, niatnya hajat. Cara bacaannya, gerakan-gerakannya sama. Maka jam 7, jam 8, pergi mi suami tak ke sawah. Pergi mi suami tak ke kebun. Pergi mi suami tak ke kantor. Pergi mi suami tak ke pasar berdagang. Maka istri yang baik, dia tinggal bantu suaminya. Dia bantu suaminya cari nafkah. Dengan cara apa? Dia tinggal di rumahnya sholat duha. 2 rakaat sampai 8. Maksudnya apa, Ustaz? 2 rakaat salam. 2 rakaat salam. 2 rakaat salam. 2 rakaat salam. Berarti 4 kali salam. Tiap 2 rakaat salam. Boleh 2 rakaat? Boleh. 4 rakaat? Bagus. 6 rakaat? Lebih utama. 8 tokcer. Paling hebat. Coba. Ibu-ibu, tidak usah kicemas. Kecil ini buat Allah kasih ki kebun. Kecil buat Allah kasih kita ini apa yang kita mau. Caranya apa? Minta kepada Allah caranya sholat perbaiki. Dalam sholat duha. Perbaiki sholat. Bu, bukan mau takabur. Ini rumus hidup saya dalam sholat duha. Sholat duha mengangkat derajat saya, Bu. Saya ingat waktu masih isimah saya, Bu. Kalau bunyi bel. Orang pada lari ke kantin. Saya kemu sholat dulu. Sholat 2 rakaat. Paling 5 menit. Saya berdoa 2 menit. 7 menit saja. Istirahat 30 menit. Masih ada waktuku 23 menit setelah saya sholat. Setelah saya sholat, saya berdoa. Ya Allah, saya terima nasibku miskin. Saya terima nasib bapakku miskin. Tapi jangan pula engkau miskinkan ahlak dan ilmuku. Jadikan diri hamba sebagai pusat ilmu pengetahuan, Ya Allah. Tidak ada yang mustahil bagimu, Ya Allah. Jadikan diri hamba sebagai pusat ilmu pengetahuan. Berikan saya kecerdasan, kemudahan dalam pemahaman. Selesai. 3-7 menit. Sudah itu, baru saya ke kantin. Kalau ada uang. Kalau tidak ada uang, cari anak orang kayaan dongok. Ada PR dasar? Ada. Mau kau saya kerjakan? Iya, susahnya. Gampang. Tapi belikan jalan kotak, nah. InsyaAllah. Sholat 2. Alhamdulillah, dengan sholat 2 itu, sepertinya, saya selalu istilahkan begini. 5 jis saya minta sama Allah, nah kasih ke Allah 5 ribu. Bayangkan, apa yang saya dapati sekarang, lebih banyak dari apa yang saya mau. Caranya, sholat 2. Dari kecil saya sholat 2. Minta kalau Allah kasih ke ibu, gampang. Ini ibu-ibu ini, yang sudah muka-muka sakaratil maut. Kan tidak mungkin maki ibu jadi camat. Iya. Tidak mungkin maki jadi dokter. Tidak mungkin mi. Tapi jangkit putus sasa. Lanjutkan cita-cita tak. Kemana? Anak tak. Pergi anak tak sekolah, tinggal ki sholat 2. Doakan anak tak. Suami tak pergi cari nafkah, tinggal ki bantui sholat 2. Selesai sholat 2 berdoa ki. Ya Allah, saat yang mengatur rezekinya suamiku. Engkau yang maha kaya, ya Allah. Engkau yang tak terbatas kasih sayangnya. Jika rezekinya ada lehna lah. Keku angka mopi, kau langit, ya puang panui. Kau lalangitana, ya puang pendek, ya puang mabela mopi. Pak caweki, ya puang cek dek mopi, puang pak genai. Yang paling penting, ya Allah, pak baraka. Sudah itu, kita SMS suamita. Pak, jangkit menghalalkan cara di kantor. Baru saja saya doakan ki sholat 2. Insya Allah, murah rezek kita. Coba kita SMS begitu suamita. Langsung semangat. Itu kita laki-laki kalau dapat SMS begini, langsung dikasih lihat semua teman tak di kantor. Lihat kok istriku. Bagaimana saya tidak sayang? Lihat kok, tiap pagi SMS-nya. Pernah kita SMS begitu suamita? Pernah? Paling SMS-nya, saya bilang temanku. Paling SMS-nya, Ustaz. Jangan lupa singgah beli telur. Baru suamina kepala dinas. Disuruh singgah kau belum beli telur. SMS suamita dengan semangat seperti sholat 2, Ibu. Anak tak pergi belajar. Kita bantu di belakang. Ya Allah, angkat derajatku melalui anakku, ya Allah. Kalau tidak tahu ki bahasa Indonesia. Jamah ki bahasa Indonesia. Bahasa bugis. Boleh ki juga berdoa begini. Eh, puang. Kamasai kasih anakku. Peruntuk yang ada siapa, eh, puang. Pak cedecengi tuona. Supaya ia mengesitutu aku. Boleh ki berdoa begitu. Tidak harus ki bahasa Arab. Daripada bahasa Arab ki tidak tahu artinya. Bingungi malaikat. Nah, bila malaikat. Ih, kasih ini Ibu. Dia minta anaknya cerdas. Nah, minta jodoh ini. Malaikat. Nih, Ibu. Doa ki. Ini para caleg. Ada caleg di sini? Banyak? Banyak. Setelah, Pak Wakil Bupati. Aku dengar caleg juga. Eh, sudah lah. Sambil kita bersosialisasi. Kita berdoa dalam sholat duha. Tiada hari tanpa sholat duha. Tiap hari kita sholat duha. Bagaimana caranya, Ustaz? Sama kalau kita tarawe. Bacaannya sama. Eh, apa beda? Niat. Kalau tarawe, tarawe niatnya. Kalau duha, duha niatnya. Sali sunnatal duha. Raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Saya niat sholat sunnat duha. Dua raka'at sunnat hukumnya bagi saya lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Eh, sudah. Sudah itu Allahu Akbar. Baca doa ibtitah. Baca al-fatihah. Baca surawat duha. Kalau hafal. Kalau tidak hafal, boleh surah apa saja. Kulhuwallah boleh. Raka'at kedua, kulhuwallah lagi. Raka'at ketiga, kulhuwallah lagi. Raka'at keempat, kulhuwallah lagi. Sampai na' malekat bosan dengar ki. Boleh. Yang penting, jangki baca yang kita tidak hafal. Seperti watini. Jangan, biasa baku sambung wal-lasri. Atau al-kafirun. Eh, janganlah lu coba-coba cari penyakit. Wala'antum abiduna ma'abud. Wala'ana abidum ma'abattum. Wala'antum abiduna ma'abattum. Wala'ana abidum ma'abattum. Wala'antum. Wah, nak turungi pusat. Jangan baki cari susah. Ya. Sudah. Raka'at ke satu turun. Naik lagi. Fatihah. Baca surah pendek. Tadi watduha kalau hafal. Asamsi wa'amsi. Raka'at kedua. Tidak hafal. Kulhuwallah lagi. Bahkan boleh tidak pakai surah pendek. Boleh. Wala'dalin amin. Eh, sudah. Rukuk. Minimal satu ayat. Minimal satu ayat. Wala'dalin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif la'ab min. Allahu Akbar. Boleh. Eh. Jelas ya? Jelas? Coba amalkan ini solat duha ibu. Masya Allah. Solat duha Allah berikan fasilitas untuk kejayaan dunia. Eh. Ampak mi ole-ole tak toh? Solat duha. Sudah? Fil alamina innaka hamidun majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mi? Lanjut. Lanjut lagi dua. Sampai delapan. Sudah? Enak perasaan? Masya Allah ibu. Ini contoh. Hebatnya itu solat duha. Waktu saya ujian terakhir. Doktor. Luar negeri. Itu orang ujian umumnya tiga jam. Paling cepat mi. Saya ku telpon mamakku. Mak. Telu doa ngangat nah. Karena mamakku gak tau bahasa Indonesia. Eh. Mapa mula tate asera. Letut tate sepuluh sidi. Eh. Lampik na tu. Agak ni baca. Kok kok na masan pajak bawa ki mak. Duhak. Purero mas salawak kina. Tudani. Kocapu ilo doang atak. Tudani. Salawak ki. Solat duha. Delapan rakaan. Apa yang terjadi bapak ibu sekalian. Orang umumnya tiga jam. Saya empat puluh lima menit. Selesai. Bahkan satu penguji saya keluar air matanya ketika saya jelaskan itu. Terharu. Ini solat duha. Gak ada yang mustahil. Jangan maki cemas soal anak-anak kita makannya apa. Allah yang punya dunia. Kasih baik sojak solatnya. Ajar solat duha dari kecil. Ibu-ibu perbaiki solat. Tidak usah kita pergi cari-cari dukun. Ini tiba-tiba bisnisnya bermasalah. Tetangganya nasalahkan. Hai pasti ini nak japi-japi ini. Jangan maki. Lepas kita solat duha. Inilah yang keempat. Yang kelima. Oleh-leh kita. Tiada hari tanpa bersalawat. Banyak-banyak bersalawat. Tahu jaki selawat ibu? Salallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Saya kalau di Makassar salawat begini ikut semua majlis taklim. Di sini nak liat-liati kak. Nak kira barangkali ku nyanyikan ni. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Ibu coba kiamalkan ini ibu. Coba kiamalkan. Saya sering amalkan. Ketika kita lagi cemas. Lagi gunda-gulana. Lagi sengsara pikiran dan perasaan. Ambil wuduk. Majenik kiyolo. Baru sholat hajat. Kik dua rakaat. Duduk. Salawat kik nabi dengan nada seperti tadi. Seolah-olah ada nabi di depan kita. Sebaik-baik salawat. Misalnya naani ayah kik suamita. Selama ini kita percaya dia setia. Ternyata kita dapat berita dia selingkuh. Ternyata dia hianati. Kita sakit hati. Dia makin pergi cerita sama tetangga. Tidak ada gunanya. Ini ibu-ibu bertangkar sama suaminya. Pindah cerita sama tetangganya. Tidak usang ke itu suamiku. Sudah bebek kalau tidur. Ngorok. Bih seke. Pindah lagi macan ring. Nabi bilang tetangga. Tidak kasi amu pada dalam hatinya. Cidak kau. Ya kok cerita itu masalah dalam rumah tangga dengan tetangga. Cerita kepada Allah. Jangan apa? Sholat hajat. Jangan. Meskipun kita bilang. Jangki cerita. Jangki cerita. Nah cerita. Percaya. Ya. Tidak mungkin nak cerita kau ustad. Dia masih saudara sama bapakku. Pamanku itu. Siapa yang itu? Abu Lahab. Pamannya Nabi. Masa nak cerita kau ustad. Masih sepupukah itu? Siapa itu? Abu Sopian. Sepupuk satu kalinya Nabi. Masa nak cerita kau ustad. Saudaraku itu. Siapa yang dorong Nabi Yusuf masuk ke sumur? Saudaranya. Jadi jangan cerita jeleknya itu tetangga. Jelaknya rumah tangga dalam tetangga. Jangan. Apalagi dicerita di Facebook. Nih dong. Bertengkar suaminya. Nabi status. Tega nian kau. Dua hari tak ketemu. Kesepian banget. Langsung nasi ledin temannya. Boleh juga itu diganti. Mulai dari status itu. Ketika kita lagi gunda seperti ini. Jangan cerita ke medsos. Jangan cerita ke orang lain. Cerita kepada Allah. Supaya cepat sampai kita punya keluhan. Supaya cepat sampai curhat kita. Sebut orang yang dicintai Allah. Duduk maki. Salawat ke kepada Nabi. Ada utang takmumi disita sama bang. Jangan maki. Gunda gulana. Salawat ke. Ya Nabi. Salam alaikum. Ya Rasul. Salam alaikum. Ya Habib. Sebut sebanyak-banyaknya. Mulai jam 2 dini hari. Sampai jam 4 kita lakukan. Masa Allah tidak dengar ketika kita mengadu. Cuma kita ada masalah tak. Pikir curhat di mana. Berdoanya di mana. Di Facebook. Ya Allah lindungi rumah tangga aku. Dih sibuknya Tuhan mau baca status lu dongok. Kakak tawa serius kayak nih. Bicara main nak ketawa iki. Ya. Ayo. Salawat ki. Bu. Bu banyak sekali. Saya. Puluhan kali saya lihat itu hebatnya salawat. Pernah suatu ketika. Di. Pulau Buruh. Mau maulid. Uuh rame orang. Lapangan kayak gini penuh. Tiba-tiba hujan. Nabi bilang panitai batal min. Nggak jadi mi orang. Saya bilang jangan dulu bos. Kasih saya kesempatan berselawat. Saya selawat sebanyak-banyaknya. Saya putari. Seolah-olah saya putari ini. Saya pagari ini dengan selawat. Berhenti hujan. Terakhir ini di. Enrekang. Khotbah. Idul Adha waktu itu. Bu. Penuh lapangan. Kita mau lah khotbah di lapangan. Bupati sudah bilang. Kasih pindah mi ke masjid. Nggak mungkin. Saya bilang. Tunggu. Saya selawat sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Saya minta tolong kepada Allah. Mudah-mudahan Allah dengan cintanya kepada Nabi Allah. Kabulkan. Akhirnya apa? Berhenti hujan. Begitu saya selesai khotbah. Baru tiga menit. Hujan kembali. Kalau ada masalah. Kalau ada masalah, Ibu. Salawat. Saya kasih contoh. Saya sahabat misalnya sama Pak Wakil Bupati. Pak Bupati. Saya sahabat. Ada anakku nakal. Banak sekali. Sakit gigi Pak Bupati. Nak tumbuk tiap listrik. Lewat rumah Pak Bupati. Nak lempar mobilnya. Banak. Banak. Memang tong. Tapi mau ditangkap. Saudara. Bagus sih Pak Ustaz. Meninggal saya. Tiba-tiba datang anakku minta tolong Pak Wakil. Bantu Kak Kasian. Mau Kak membayarlah dia bapakku. Nabi bilang Pak Wakil. Ini anak-anak. Dia gak apa-apa di Sutaruna. Dia apa aja. Naseh sakit. Kurang ngejarak nih. Iko ngejutkan cilakan lakai. Tiba-tiba datang ibu dokter. Nabi bilang. Jangan kau lihat itu anak. Ingat kau itu Ustaz. Apapun caranya nak batalkan kalau kau undangi. Baiknya itu Ustaz. Jangan kau lihat itu anak. Bapaknya kau ingat. Akhirnya apa. Pak Wakil kabulkan permintaannya. Gara-gara apa. Bukan karena ini anak. Tapi karena ingat bapaknya. Kalau Allah lihat dosa-dosa tak. Nipu sumuami. Nipu mertua. Kasar sama orang. Banyak bohongnya. Nabi bilang Tuhan bagaimana. Aku kabulkan doa. Aku pak baliang. Tapi karena kita sebut kekasih Allah. Ya Nabi salam alaik. Ya Rasul salam alaik. Ya Habib salam alaik. Akhirnya Allah kabulkan doa tak. Bukan karena kita. Tapi karena cintanya Allah kepada Nabi. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian. Inilah tausia kita pada taklim kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat.